Halo Pak Mirza, saya berada di Masjidil Haro untuk sholat surat, kalau sholat disini harus datang satu jam sejumlah, Bapak Wajah sejumlah selesai, saya berada di masjidil haro dalam hati yang dekat, dan lebih dari 500-200 langkah, tapi saya sudah mendapatkan kebanyakan yang optimal, dan berada di situasi ini, secara ini penuh sesat, hatinya masuk ke sini ini sulit sekali, karena berdempet-dempet orang, dan bahkan mengirip seperti gol, tapi begitu agak siang ditutup pintu aksesnya, sehingga kita bisa masuk ke dalam artisme masjid ini, kalau tidak ditutup mustahil, kita bisa mendapatkan hati-hati di sini, yang ditutup itu bagaimana solusinya, mereka akan juga ingin sholat semua, solusinya adalah sholat, ada yang di jalan, di protor, ada juga yang di lobby hotel, seperti misalnya hotel kami, tadi ketika berangkat, saya bayangkan di jam jam Tawur itu, ada yang sholat, saya yakin pasti itu digunakan pada sholat, karena lobbynya ya lumayan luas, dan saya menampung beberapa jam, saya yakin itu digunakan pada saat sekarang, saya di sini ini sudah satu setelah jam, dan kalau itu terjadi, maka mereka memang tidak bisa masuk ke dalam masjid, tapi saya kira tidak apa-apa, itu masih ada di lingkungan masjid, dan masih ada di tanah haram, di mana pahala untuk melakukan ibadah di sini berlipat ganda, saya kira berlipat-lipat ribuan daripada masjid yang lain, seperti disabdakan oleh Rasulullah, jadi Rasulullah mengatakan siapa yang berlipat di masjid saya, yaitu masjid Nabawi itu seribu kali, kecuali masjid yang lain, yaitu masjid Ilkarong, ini lebih dari seribu kali, nah begitulah, kira-kira yang saya dengar, kalau salah tolong dimaafkan, dan saya karena itu saudara, saya sekarang ini menunggu khotib dan naik mimar, ini tadi orang sudah mengerjakan sholat-sholat, begitu mendengar adhan yang bukan, begitu ya, mudah-mudahan dipisah membuat dirindu anda terhadap Baitullah Masjid Ilkarong yang sekarang sedang dibangun rame sekali keren di daerah Masjid Ilkarong penjulam, kaitannya adalah untuk melakukan renovasi terhadap tower-tower yang ada sehingga lebih cantik, memang tower-tower yang masih di sini kan beda dengan masjid di Nabawi, di sini lebih gemuk ya, di Nabawi lebih tinggi langsing, arsiteknya sangat berbeda, begitu saudara, sampai ketemu, jangan lupa klik subscribe dan share video ini pada sanak saudara keluarga, sehingga bisa mengobati, rindu, saudara-saudara kita terhadap Baitullah, siapa tahu ada yang menurunkan informasi ini, insya Allah, anda termasuk orang yang akan mendapatkan panggilan ke Baitullah, melalui ibadah haji maupun kumpah, dan kita semua mendapatkan rinduan Allah, kita selalu berada dalam hidayahnya. Terima kasih saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.